Intro Salve, salam sejahtera bagi kita semua Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Kita adalah gereja Bukan sekadar bangunan fisik belaka Tetapi kita adalah gereja sebagai sebuah persekutuan umat Allah Kita disatukan oleh kasih Allah lewat sakramen baptis Yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya Karena itu pula kita diselamatkan Tetapi juga sekaligus dipanggil untuk melaksanakan tugas perutusan Menjadi warga gereja yang penuh iman kepada Yesus Kristus Dalam kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 Menggambarkan sebuah persekutuan yang indah Kita berkumpul untuk mendengarkan sabda atau firman Allah Lalu saling berbagi Dan juga senantiasa dipanggil untuk berbela rasa Kita sebagai umat Allah Telah dipilih untuk menjadi saluran rahmat dan kasih Allah kepada sesama di sekitar kita Kita dipanggil untuk tidak menutup mata Tidak untuk menutup telinga dan juga tidak untuk menutup hati kita Apalagi dengan banyaknya berita-berita di televisi dan media sosial Tentang keadaan dunia saat ini Kita dipanggil untuk menjadi peduli Berbagi Serta berbela rasa Kondisi yang memperhatikan ini Tidak cukup hanya kita pikirkan belaka Tetapi kita harus berbuat sesuatu Merealisasikan keimanan kita kepada Kristus Dan sampaikan, buktikan kepada sesama kita Secara khusus Menjelang pemilihan umum 2024 Kita pun dipanggil untuk peduli Berbagi Dan juga berbela rasa Dengan lingkungan di sekitar kita Tiga hal Menjadi hal yang sangat penting Untuk dihidupi Menjelang pemilu Dengan demikian Kita bisa peduli Kepada siapa saja Yang berkehendak baik Untuk bangsa Indonesia ini Kita berbagi kepada semua orang Untuk bangsa dan negara ini Dan tentunya kita turut Berbela rasa Terutama dengan mereka Yang terpinggirkan Dan tak didengar Suaranya Sebagai umat pilihan Allah Kita harus hadir Penyalur rahmat dan kasihnya Teladannya Semangat ini adalah api kita Sebagai murid-murid Yesus Yang dapat menyalakan antena Kepedulian dan semangat Berbela rasa kita Jadi kita mau peduli terhadap sesama Hati kita akan tergerak Untuk berbagi Dengan saudara-saudari kita Jika kita mau dengan ikhlas Berbagi Semangat berbela rasa Kita akan tumbuh Dengan demikian kita Bisa turut menciptakan Suasana yang harmonis Damai Di tengah masyarakat Ini akan menuju Kepada keadilan dan Kesejahteraan Bangsa kita Semoga Segala niat baik Dan usaha kita Untuk turut berpartisipasi Dalam pesta demokrasi negara kita Menjadi jalan yang terang Untuk kita hadir Sebagai anak-anak Allah Semoga kita Mau peduli Terhadap keadilan dan kejujuran Semoga kita mau dengan Ikhlas Berbagi agar lingkungan di sekitar kita Terbantu Dengan kehadiran Kita Orang-orang Kristiani Dan semoga kita Mau berbela rasa Terhadap sesama Yang terpinggirkan Sehingga tercipta Masyarakat yang penuh Tenggang rasa Saudara-saudariku Yang terkasih Dalam Kristus Mari kita hadirkan Wajah gereja Di tengah masyarakat Di bangsa Dan negara Indonesia ini Untuk mendukung Suksesnya Pemilu 2024 Depi Indonesia yang lebih baik Dan gereja Yang berbuah baik Salve Tuhan Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.